Dan jadikan pemahaman para sahabat terutama Abu Bakar dan Umar sebagai parameter untuk menilai berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada di zaman sekarang. Kita ini butuh parameter yang jelas untuk menilai pemahaman. Karena saya yakin setiap kelompok pasti merasa mereka lah di atas kebenaran. Benar gak? Ada gak kelompok yang merasa paling sesat sendiri? Ada? Ada gak kelompok yang merasa paling sesat sendiri? Gak ada. Semua kelompok pasti merasa paling benar. Hatta Fir'aun. Fir'aun gak merasa dirinya salah. Baca oleh Bapak Surat Gofir. Apa kata Fir'aun? Berkata Fir'aun. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini yang ngomong siapa? Fir'aun. Fir'aun gak merasa dirinya sesat. Semua orang yang tersesat gak merasa dirinya sesat. Cuma masalahnya untuk kita menilai suatu pemahaman ini benar atau salah. Kita harus punya parameter jelas. Al-Quran dan hadith. Tapi masalahnya setiap kelompok kan juga membuahkan Al-Quran dan hadith. Ini yang jadi masalah. Maka kita tambahkan sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah s.a.w. Terutama pemahaman khulafau Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith-hadithnya yang sahih. Ya.